Ajang dangdut Akademi Asia 6 atau di Akademi Asia siap digelar dalam beberapa hari ke depan. Ada 41 peserta dari 8 negara yang bakal tampil di kompetisi ini. Selain peserta, di Akademi Asia juga dimeriahkan dengan pedangdut papan atas Indonesia dan artis mancanegara. Mereka didapuk sebagai komentator dan memberikan penilaian. Para komentator senior ini diantaranya Soimah, Nasar, Denada, Dewi Persik, DJ Davi, Brunei Darussalam, serta Siti Rahmawati, Turki. Selain dari deretan komentator senior, ada pula jebolan di Akademi yang ikut memberikan komentar. Mereka ialah Fildan, Reza Zakaria hingga Selviama. Namun dari deretan komentator junior tersebut, tak tersemat nama Lesti Kejora. Padahal Sembiduan merupakan jebolan pertama di Akademi. Terkait hal ini. Harsiwi Ahmad sebagai direktur programming SCM atau yang dikenal sebagai bos Indosiar, mengatakan akan mengundang Lesti Kejora sebagai orang tua yang bijak, kalau punya perhalatan akbar. Anak-anaknya pasti diajak, kata Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat. Lesti, dia juga kebanggaan kami karena lahir dan besar di Indosiar, pasti dia kami undang, ujarnya lagi. Tapi Harsiwi Ahmad mengingatkan, hadir dan tidaknya Lesti Kejora, semua ada dalam keputusan istri Rizky Bilar ini, apakah dia akan ada di Dangdut Akademi 6 seperti apa, bisa ditunggu, ujar Harsiwi Ahmad. Bagi Harsiwi Ahmad akan ada banyak ilmu yang bisa diberikan Lesti Kejora kepada para peserta. Mengingat pengalaman selama ini berkarir di dunia Dangdut Tanah Air, saya yakin dia menjadi inspirasi untuk Dangduters di Indonesia dan juga mancanegara, kata Harsiwi Ahmad. Sebelumnya, Rara Lida ungkapkan dukungannya pada Lesti Kejora untuk kembali tampil di acara kompetisi penyanyi Dangdut, Dangdut Akademi. Nama Lesti Kejora sempat menjadi sorotan publik lantaran di Tenggarai adanya kasus KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Bilar. Usai kasus tersebut menjadi perbincangan publik, Lesti Kejora vakum sementara dari dunia hiburan. Lesti sempat mematalkan diri untuk tampil di acara sebuah stasiun televisi pada Januari lalu. Sahabat Lesti Kejora Rara Lida berikan dukungannya untuk Lesti agar kembali tampil memeriahkan acara Dangdut Akademi. Kita doain aja semoga Kak Lesti bisa hadir nanti di Dangdut Akademi Asia 6, semoga bisa terjatuhal waktunya. Bukan cuma netizen yang rindu, kita juga sekeluarga itu rindu sama kehadiran sosok Kak Lesti, ucap Rara Lida. Ketika ditanya oleh awak media soal kecocokan kapasitas Lesti jika diikut sertakan dalam acara Dangdut Akademi Asia itu, Rara Lida mengungkapkan bahwa Lesti memiliki kapasitas, ya pasti, karena dia, Lesti, Dangdut Akademi pertama, Udah hampir 10 tahun dia menjadi keluarga besar Indosiar. Yang pasti ilmunya udah pada banyak, terus dia diminati sama orang banyak, jadi kecintaan orang banyak, sebenernya potensinya besar sekali, kata Rara Lida. Rara juga mengatakan dukungannya kepada Lesti tentang apa yang dilakukannya saat ini. Kak Lesti sekarang itu, dia kan punya bisnis. Lebih fokus ke Abang L, keluarga dan suaminya. Jadi kita sebagai keluarga ikut support, ikut mendukung biar bisa sehat selalu dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, ucapnya. Terima kasih telah menonton!